Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel lima komputeran pendidikan baik teman-teman sebelum lanjut jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel lima komputeran pendidikan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika channel lima komputeran pendidikan mengambil video terbaru Oke teman-teman di video kali ini channel lima komputeran pendidikan akan berbagi tips atau cara cepat melihat isi file di dalam laptop atau komputer ya teman-teman nah di video ini saya menggunakan Windows 10 teman-teman nanti teman-teman yang menggunakan sistem operasi lainnya mungkin seperti Windows 7 atau Windows 8 dan Windows 11 silahkan dicoba ya teman-teman cara ini Oke teman-teman kita langsung masuk ke espoilernya nah biasanya teman-teman untuk melihat isi file itu harus membuka satu-persatu ya teman-teman nah seperti ini nah sebagai contoh ini ada file PDF Nah teman-teman harus membukanya satu-persatu seperti ini nah ini mungkin bisa memakan waktu sedikit lama ya teman-teman jika satu-satu membukanya kemudian jika file juga seperti ini harus dibuka satu-satu Nah jadi ada cara cepatnya ya teman-teman Nah teman-teman silahkan menekan tombol di keyboard yaitu ALT plus huruf P ya teman-teman atau ALTP ya teman-teman secara bersamaan silahkan ditekan tombolnya hingga nanti disini akan muncul ruang kosong ya teman-teman seperti ini ditekan ALT kemudian tekan tombol atau huruf P ya teman-teman nah nanti di sebelah kanan akan muncul dulu select file ya teman-teman jadi harus teman-teman pilih file yang ingin dilihat isinya sebagai contoh ini kita klik nah nanti disini ada previewnya teman-teman nah ini bisa di scroll juga ya teman-teman seperti ini kemudian ke file wood nah ini bisa juga teman-teman kemudian video juga bisa teman-teman nah ini teman-teman jadi ada previewnya dan bisa lihat tanpa harus membuka terlebih dulu atau harus mendouble klik file-nya teman-teman nah ini bisa dibuka Oke untuk file video kemudian file jenis lainnya txt juga bisa teman-teman selain file PDF dan boot nah kemudian PowerPoint itu bisa juga ya teman-teman nah ini ada PowerPoint nah contoh PowerPoint Oke bisa di preview juga teman-teman dan cara ini lebih cepat dan simple ya teman-teman untuk melihat isi file secara cepat teman-teman Oke silahkan ya teman-teman dicoba tips ini atau cara ini Oke semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh